Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Barat alias Brigadir J. Putri Chandrawati membacakan nota pembelaan atau pleidoy dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023. Dalam pleidoyinya, Putri Chandrawati bersikukuh menjadi korban kekerasan seksual oleh Brigadir J. Dilansir dari tribunews.com, Putri Chandrawati mengatakan ia menjadi korban kekerasan seksual oleh Brigadir J., yang sudah dianggap sebagai keluarga. Kekerasan seksual ini, kata Putri Chandrawati, terjadi di Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 7 Juli tahun 2022, di hari ulang tahun pernikahannya yang ke-22. Apa yang terjadi pada dirinya, dinilai Putri Chandrawati sebagai kejadian sangat pahit. Putri Chandrawati menceritakan kalau dirinya mendapat banyak tudingan usai tawasnya Brigadir J. Bahkan kata Putri, dirinya sampai mendapat label perempuan tua yang mengada-ada. Curahan hati dari Putri itu dilayangkan dalam nota pembelaan atau pleidoy atas tuntutan 8 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mulanya, Putri menyatakan kalau dirinya sempat berpikir untuk memilih menutup rapat peristiwa yang terjadi di Magelang. Jika boleh memilih, rasanya mungkin lebih baik saya menutup rapat-rapat peristiwa yang saya alami tanggal 7 Juli tahun 2022 itu, kata Putri. Kata dia, perbuatan yang dialaminya di Magelang itu telah membuat dirinya merasa trauma dan mendapati luka mendalam. Tak hanya itu, sejatinya perbuatan yang dialaminya itu juga sudah membuat dirinya merasa sangat malu. Akan tetapi, bukan mendapat support, Putri Chandrawati malah mengaku mendapat banyak tudingan secara luas. Kata dia, bahkan banyak cemohan yang diterima dirinya usai dirinya berbicara kalau ada tindakan pelecahan seksual yang dialaminya. Saat itu, Putri sempat memilih diam, namun publik mendesaknya untuk muncul dan berbicara soal apa yang terjadi. Akan tetapi, saat dirinya muncul di hadapan publik, lagi-lagi dirinya menyebut kalau lontaran kesalahan selalu tertuju kepadanya. Lebih lanjut, atas kejujurannya itu, lantas Putri Chandrawati menyatakan kalau langkahnya itu malah menjadikan dirinya terpojokan. Dengan begitu, dirinya menilai bahwa kejujuran yang dilayangkannya itu hanya membuat dia dinilai sebagai dalang atas kasus tuasnya Brigadir J. Putri Chandrawati membantah tudingan perselingkuhan dengan Brigadir J. Menurut Putri Chandrawati, isu perselingkuhan itu merupakan fitnah yang menyerang dirinya sebagai korban kekerasan seksual. Putri bahkan menyebut tuduhan selingkuh itu tak berperih kemanusiaan.